Wabah virus COVID-19 tidak kunjung berakhir, berdampak lesunya perekonomian di Lampung. Sektor pertanian merasakan imbasnya harga jual singkong anjlok dan kondisi ini diperparah tingginya potongan harga di penjualan pabrik. Dan juga hal tersebut dikeluhkan oleh petani singkong di Kabupaten Lampung Tengah. Tidak ada pilihan, mungkin inilah ungkapan yang tepat dialami para petani singkong di Lampung Tengah saat panen tiba yang harus rela menjual singkong dengan harga murah. Budi, petani singkong di Kampung Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tuhan mengungkapkan saat ini harga singkong Rp980.000 per kilogramnya. Ia terpaksa menjual murah karena mengikuti harga pasaran ditambah potongan harga penjualan sebesar 30% yang sudah ditetapkan oleh pabrik. Aturan ini tidak seimbang dengan modal awal yang harus dikeluarkan saat bertanam jika lo mendapatkan keuntungan hanya sedikit dan tidak sesuai hasilnya. Budi berharap pemerintah turun tangan menyikapi murahnya harga jual singkong dan tingginya potongan karena komoditi singkong ini menjadi tumpuan petani di Lampung Tengah. Harga singkong sekarang berapa? R douche'. 998,000 pak. Lalu potongan 26-30,000. Gimana petani namur, pak harga segitu? Dengan harga sekarang, kita rugi enggak? Ya ruginya sih enggak pak, tapi kan terlalu nipis dapatnya dengan sesuai sama modal. Modal kita berapa pak? 7 juta sampai 8 juta pak. Per hektare? Iya. Harapan kita sendiri, Pak, ke pemerintah daerah sendiri melihat harga singkong sekarang? Harapannya masyarakat ini, Pak, harga dinaikin, terus kontongan dikecilin biar masyarakat bisa mengungur, Pak. Hadi Santoso, pengelola lapak, menjelaskan semenjak adanya COVID-19 harga singkong memang tidak stabil. Penerimaan barang di lapak terbilang menurun mencapai 5 persen. Petani enggan menjual singkongnya karena harga tidak stabil. Pihak lapak mengikuti harga pabrik untuk potongan harga singkong yang ada beberapa jenis, yaitu singkong kasesa potongannya 26 persen, singkong Thailand 30 persen. Penyebab turunnya harga singkong saat ini akibat dampak COVID-19 yang menyebabkan menurunnya ekspor aci ke negara di dunia. Dari bulan kemarin hampir 100 perak per kilonya. Bulan ini dengan bulan kemarin mana yang turun? Penurunan penurunan karena bulan kemarin kita beli di harga kotor itu kan Rp1020.000, sekarang cuma Rp1050.000. Minggu kemarin sempat turun kita di Rp1000.000. Minggu ini ada kena yang lagi dikit karena memang pasokan kita sangat sepi. Karena petani kan rata-rata kan enggan dia nyabut sekarang karena harganya kurang menguntungkan untuk ditingkat petani. Kita bervariasi, kalau kita yang jenis kasesa kita 25 persen, jenis Thailand kita 30 persen, jenis singkong hitam kita 35 persen.